Siapa yang disini? Ini kamar dulu saya sama istri saya. Oh ini kamar Amalhum istri Pak Asep nih? Nah, disini kan kasur. Ayunan disini di atas. Waktu saya ngayunin anak saya, perkiraan umur 3 bulan, 3 bulan diayunkan udah ringan. Saya lihat ke pinggir. Udah ada di pinggir istri saya. Kalau yang masuk ke hutan ini tuh, harus kayak makan pucuk kopi itu Pak ya? Iya. Biar apa itu Pak? Biar apa? Biar istilah kalau orang bisa sepulsi ini tuh biar mengenal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ajis Jis 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 Jis. Ya teman-teman, dikarenakan masih banyak yang kena salah dengan sosok Pak Asep, makanya saya datang kembali untuk bersilaturahmi dan bertemu lagi dengan Pak Asep. Ya, masih banyak sih ya teman-teman yang komen, Bang, coba bikin video malam di rumah Pak Asep. Bang, coba berkemah atau camping di rumah Pak Asep. Nanti dulu ya teman-teman, kita harus baca sikon dulu. Situasi ini kita nggak tahu. Namanya hutan itu bukan teman-teman untuk main-main, teman-teman. Kita harus tahu tracknya seperti apa dan jalurnya seperti apa dan kita harus lebih deket dulu sama Pak Asep. Biar enak, kuih. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Asep, kuih. Puntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, kesini ya kemarin tuh. Aduh. Kemarin belum sempat ngobrol ya. Jadi infonya itu Pak Asep itu dulunya seorang mahasiswa yang putus asa ya teman-teman. Kayak depresi gitu ditinggal sama ceweknya menikah. Akhirnya memilih untuk tinggal di sini menjauh dari keramaian. Nanti makanya deh kita tanya lagi. Kemarin belum sempat kita tanyain ya. Ini memang hutan belantara. Jangan salah prosesi loh teman-teman. Jadi Pak Asep itu di rumah yang ini nih 10 tahun. Dan di rumah yang pertama itu sekitar 20 tahun. Gitu maksud Pak Asep kemarin tuh. Nah ini tuh rumahnya khusus untuk keluarga yang datang dari Bandung teman-teman. Jadi di sini karena asesnya sulit maka sekarang Pak Asep lebih memilih tinggal di desa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada Pak Asepnya ya. Assalamualaikum Bapak Alhamdulillah Lagi santai Bapak? Ya, sulihat. Pak Asep alhamdulillah ya. Saya izin bertanya-tanya lagi sama Pak Asep ini karena banyak yang sayang ternyata sama Pak Asep ingin mengetahui kisah Pak Asep lebih dalam lagi. Dan kemarin tuh belum sempat lihat rumah-rumah ini ya. Berarti ini tuh rumah kedua Pak Asep ya? Ya kedua. Yang pertama rumah di atas. Di atas nanti. Paling kalau Pak Asep nginjinin saya pengen lihat Pak ya. Boleh. Oke sebelum lanjut kita tanya-tanya Pak Asep di sini saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman. Karena ada beberapa komentar dari teman-teman semua yang bang tolong jelaskan tentang Pak Asep lagi karena kemarin tuh katanya orang paham. Oke disini saya jelaskan. Jadi Pak Asep itu asal dari Bandung teman-teman. tahun 1990 beliau adalah seorang mahasiswa yang mengalami depresi dikarenakan ditinggal nikah sama pacarnya ya Pak ya. Punten-punten ya Pak ya. Disini saya menjelaskan aja. Dan tahun 1990 Pak Asep lari ke hutan ini untuk mencari ketenangan. Jadi jauh dari keramaian ingin hidup menyendiri teman-teman. Nah itu posisinya masih sendiri dan dipercaya hutan ini sangat angker. Nggak ada orang yang berani masuk ke Cibuntu ini. Baru orang pertama dari Bandung Pak Asep nih yang bikin rumah di tahun 1990 rumah pertamanya. Nanti kita ke sana kita lihat dan kurang lebih 20 tahun apa ya di sana ya? 20 tahun dan di rumah ini Pak Asep tinggal kurang lebih 10 tahun. Yes disini adalah 10 tahun dan ini disini sama istri apa ya? Sama istri. Disini baru bikin untuk tinggal bersama istri karena rumahnya katanya agak gede dan pindah ke desa ke kampung dikarenakan disini susah akses teman-teman. Jadi istrinya itu mau melahirkan pas umur pas lahirnya pas mau bulan-bulannya lahir itu manggil dukun beranang katanya susah nggak ada yang mau kesini katanya hutannya angker takut makanya Pak Ase memutuskan untuk pindah ke desa atau ke kampung gitu teman-teman dan rumahnya terbengkal dan sempat juga ada yang tinggal disini beberapa bulan cuman nggak kuat katanya sering diganggu oleh makhluk astral makhluk halus dan Pak Asep itu udah biasa Pak ya hal biasa berdampingan dengan makhluk halus jadi Pak Asep itu udah dari 1990 itu udah biasa jadi berdampingan dengan makhluk halus yang namanya diganggu terus ngelihat teman-teman teman-teman yang penasaran bisa langsung aja berkunjung ke tempatnya Pak Asep ini berada sekitaran si Buntu ya Pak ya oke kita lanjut pertanyaannya kalau di atas tingkat 2 tingkat 2 tingkat 2 dibawa untuk enak nasi di atas buat tidur tapi bentuknya sama kayak gini rumah panggung sama tapi udah direhab tadinya pake genting sekarang pake asbest udah roboh udah lapuk Pak Asep kemarin kan kita belum sempat kena lebih dalam lagi ini Pak Asep tolong jawab jujur ya karena kan kemarin ada yang komentar bang coba pastikan lagi Pak Asep bener kan dulunya itu sempat menjadi mahasiswa sempat hanya 3 bulan lah masuk 3 bulan udah goncang nah setelah goncang saya frustasi frustasi saya ambil inisiatif ambil inisiatif untuk kebun ini kebetulan kan ini kebun ini udah dibeli sama orang tua saya gak ada yang urus gak ada yang urus kebetulan yang urus kebun ini orangnya gak jujur nah saya ambil inisiatif untuk berhenti disini daripada saya brutal-brutalan di Bandung lah istilahnya kalau anak muda dululah jadi lebih memilih untuk tinggal di hutan sendiri untuk belajar baik lah untuk minta nya lebih baik lagi ya Pak ya ya gitu berarti bener ya Pak ya infonya kan kemarin ada yang bertanya di komentar itu Pak Aset beneran dulunya itu mahasiswa ya Pak Aset udah jawab sendiri ya dulu sempat menjadi mahasiswa di Bandung saya kan mahasiswa gak benar ya tinggal hanya 3 bulan terus bapak saya kan purna wirawan tentara juga ya kebetulan pangkatnya itu mayor saya dimasukin ke tentara sudah berbaris dari 100 orang ketiga baru-baru udah habis 3 lagi berikut saya saya belok kiri gak maulah saya jadi tentara saking-sakingnya saya itu brutal istilahnya saking-sakingnya lagi masa puber lah mungkin waktu dulu itu masih 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 labil labil lah gitu dan memilih untuk tinggal di sini kebetulan di sini kan saya sendiri sendiri ukuran rumah pun juga 2x2 meter di tingkat atas 2 yang di atas buat tidur yang dibawa buat anak nasi nah berhubung di atas jauh dari mata air saya pindah ke sini nah mata airnya kebetulan dekat dari sini ke bawah tadinya kan disana itu kolam kalau mau lihat lihat aja ke bawah bekas-bekasnya masih ada mandi malam maupun siang saya tetap kesana ambil air ambil buat wudhu kesana buat ibadah kesana iya ke bawah ke bawah yang ada pohon bambu yang dulunya ke atas sesepuh di sini terjungkir akar ke atas bambunya ke bawah daun rohnya ke bawah pagi harinya lagi udah berdiri lagi semula lagi sampai rame waktu dulu viral gitu hanya kalau dulu gak ada hp kan hanya ribut-ribut aja di desa gitu bapak ini bapak udah makan belum aku bawa makanan sama air takut bapak udah makan dari ladang jangan ditolak ya pak ya jadi saya tadi tekan ke toko tadi ke warung ini buat pak asek mohon diterima ya pak ya makasih ya sambil ini takutnya mau istirahat mau makan dulu gitu paling aku mau ini pak mau izin lihat rumah ini nih review rumah ini boleh pengen lihat lihat tapi ini masih aman 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 nah teman-teman jadi emang rumah ini ditinggalin sama Pak aset itu dikarenakan emang udah pindah Pak aset ke desa ya pak ya bukan karena gimana gimana teman-teman jadi alasan pertama itu susahnya akses pas waktu istri Pak Aset melahirkan ya al-makrum istri Pak Aset melahirkan anak saya tuh bergaul sama orang ya bukan orang sama yang gaib lah nih teman-teman makanya di video tuh saya bilang hidup berbarengan berbarengan dengan hantu yang Pak Aset bilang tadi ya takutnya kalau anak saya makin kesini kan makin gede takutnya kuperlah kurang pergaulan jadi istilahnya gak apa ya gak gak pernah melihat manusia ya atau orang gitu gak pernah bersosialisasi makanya saya berinisiatif untuk pindah ke desa gitu teman-teman jadi gini ya ini kan ada yang iya jadi ada bagusnya sekarang Pak Aset udah pindah ke desa ke yang banyak banget yang bisa bersosialisasi dengan warga dan disini tuh ya itu Pak ya aksesnya susah ya Pak ya jadi gak mungkin teman-teman kalau misalkan harus tinggal disini lagi terlalu berbahaya karena namanya hutan belantara gimana kan yang dikhawatirkan tuh binatang buas kalau perlu ini aja kalau mati bensin ya buat kerokok saya kan belinya kesana ke desa berjalan sendiri oh ini aman Pak udah ini udah ini kamar siapa yang disini ini kamar dulu saya sama istri saya oh ini kamar amal hum istri Pak Aset nih iya nah disini kan kasur ayunan disini di atas waktu saya ngayunin anak saya waktu perkiraan umur tiga bulan tiga bulan diayunkan udah 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 ringan saya lihat ke pinggir udah ada di pinggir istri saya baik itu tilam ompolnya simbut-simbutnya rapih seperti yang yang saya terapkan waktu di apa diayunan gitu rapih lagi lah pokoknya gak ada kekurangan satupun juga tapi kayak dipindahin gitu Pak ya ada yang pindahin teman-teman ini kamarnya ini kamar Pak Aset sama almarhum istri Pak Aset dulu ya Pak disini ya tuh men aduh Pak Aset sedih gak ngeliat ini gak apa-apa review ya justru saya itu ingin menarik lagi kenangan ya mudah-mudahan kenangan ini seolah-olah apa menjadi kekuatan gak menjadi kekuatan gak bubungah saya lah gitu iya Pak saya selalu doainnya buat almarhum istri Pak Aset mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin bersemi kembali kenangan-kenangan dulu itu sama istri saya disini gitu dengan iman yang buat jadi istilahin jangan sampai sampai dulu lagi ini kamar siapa dulu ini kamar anak saya yang ini kamar anak Pak Aset teman-teman saya dari Bandung kemungkinan berpisah disitu tidurnya disini ya Pak atapnya udah mulai ini ya Pak ya mulai rubuh juga teman-teman bagian dapur kayaknya udah rubuh deh nanti kita muter kalau misalkan pengen lihat di bagian kamar putranya Pak Aset jadi Alhamdulillah video Bapak ini disukai para penonton untuk inspirasi agar lebih bersyukur Pak karena kan manusia sekarang tuh melihatnya ke atas kebanyakan jadi ini kan bagus banget Pak Aset memberikan pelajaran untuk melihat ke bawah lebih bersyukur lagi atas rezeki yang telah Allah untuk kita ini dapurnya oke Bapak kayaknya ini apa nih Pak yang ini buah sholat oh kamar sholatnya jangan ke situ takutnya rubuh ini sholat waktu dulu itu kalau ini kalau kiblat kesana pintunya nutup sendiri Pak ya emang gitu sih suka yang aneh-aneh sini ini kamar sholatnya dulu ya dan bisa dilihat ini kayak cuacanya bener-bener mendung mau hujan ya Pak gak akan hujan Pak ya soalnya gini Pak tadi kan saya ketemu sama yang tetes depan tuh katanya ah dulu mah gak ada yang berani kesini kalau bukan Pak Aset terusnya tuh kalau yang langsung ke hutan ini tuh harus kayak makan pucuk kopi itu Pak ya biar apa ya biar ya istilah kalau orang sesepusi itu biar mengenal kenalan gitu kan ya terus ada lagi nih Pak yang ceritaan Bapak bisa ceritain yang katanya ada warga atau pegawai yang lagi senso pohon itu terus pohonnya gak kuat bener terus yang ini meninggal bener Pak kalau meninggal tuh enggak ini awalnya dia tuh nebang ya nebang kayu caringin lah pohon caringin nah disitu itu setelah ditebang mau mau udah beres lah nebangnya keluar darah keluar darah seperti darah lah kalau getah kan kalau getah rata-rata kan itu getah semua itu putih ya ini seperti darah gitu setelah 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 meroboh berdiri terus gini terus-terusan berdiri terus saya lihat Pak saya Pak saya ada apa ini kenapa ya pohon udah saya rumpung udah saya tebas udah saya potong tapi berdiri masih berdiri kamu ininya mau kemana jatuhnya mau kemana ke belas sana udah saya saya sanuk-sanuk istilahnya saya ada istilah untuk orang dari orang tua ya ada pesan apapun juga kamu dari manapun juga sempatnya apapun juga kamu harus kalau istilah sunnah itu mipit-mipit kudu amit ngalah kudu bebeja istilahnya permisi harus permisi ya permisi saya permisi dulu sudah permisi saya robohkan aja kesana langsung roboh dengan ditepak-tepak gini udah roboh-roboh gitu yang baru-baru aja kan ini mata air berhubung sekarang mata airnya disedot ke atas buat pertanian buat nyiram pertanian seperti cabai terong seperti jabung kejadian yang baru-baru ini dompleng tau gak dompleng dompleng itu apa dompleng itu penyedot air yang yang kekuatannya berapa pk tuh kalau gak salah 6 pk bunyi sendiri mesinnya mesinnya kalau gak percaya silahkan lihat aja kesana ya bagus juga sekarang Pak Asep udah tinggal di desa dan gak gak disini lagi karena kan harus kemana-mana susah ya Pak susah dan alasan Pak Asep nih temen-temen alasan Pak Asep pindah itu karena dulu itu istrinya mau melahirkan ya Pak ya susah mau bangkit orang kesini gak pada berani karena masih hutan banget dulu ya Pak ya kalau dulu kan saya tuh disini tuh mendekati air mata air ya biar dekat mandi gimana pun juga ya kalau mau lihat ke bawah mau ke bawah boleh deh Pak tapi jalannya gak curam gak terjelam enggak enggak agak turun sedikit nah kalau malam-malam kalau mau udah habis kerja jam 7 jam maghrib kesini oh berarti maghrib masih disini ya maghrib kesini saya ambil air buat minum buat mandi kesini sama istri saya itu berdua sama istri Pak Asep kesini kadang-kadang istri saya juga sendiri tapi listrik masuk sini apa ya bisa masuk sini itu baru sih baru itu juga saya ngumpulin ngumpulin uang sedikit demi sedikit beli pertama beli prabal kedua pesan listrik nah ini dulunya ini kolami sekarang saya merehab lagi mau mengenang lagi sama istri saya nah ini bambu yang saya tadi obrolkan ini bambunya yang bambu terbalik itu iya yang terbalik nah ini kan tadinya kolam disitu ada jobong istilahnya buat mandi nah ini bukan kolam dununya ini kolam Pak ya kolam bunga terawat saya mau rehab semua lagi ini nah kan ini airnya ditarik ke atas ini ini sawung apa ini Pak ya saya buat sendiri kalau mau sendiri disini buat sawung yang berteduh lah oh ini buat berteduh boleh aku lihat Bapak teman-teman ini jadi dibikin sama Pak Asep buat berteduh nah ini semua mata air kalau dulu itu mata air dari atas masih keluar sekarang udah musim kemarau gak keluar dari atas bekas bekas aliran boleh aku lihat Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Allah Ibadillai Solehin Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Muhammad jadi ini kata Pak Asep tuh sumber mata airnya jadi kalau ngambil air itu dari sini ya Pak ya ya inilah kisah Pak Asep yang memilih tinggal di hutan dari tahun 1990 dan sekarang udah tahun 2023 teman-teman berarti udah total 33 tahun 3 tahun sekarang di desa 10 tahun di rumah yang biru dan 20 tahun di rumah yang pertama nanti aku boleh gak Bapak izin Pak kalau Bapak bersedia ya dan Bapaknya gak keberatan aku pengen lihat rumah yang pertamanya Bapak boleh boleh teman-teman kurang bersyukur apalagi ya kita yang namanya ulang cobra disini udah gak aneh disini Pak banyak berkeliaran makanya kita harus awas kalau berjalan kemarin aja pas di rumah yang itu Pak makanya saya gak berani kesitu soalnya ada ular katanya masuk kita kita itu hidup atau masukkan tetap ada yang aturnya kalau udah sakrinya mati gak usah dikebun iya Pak tidur juga udah sakrinya mati 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 dimana aja Pak ya udah takdirnya teman-teman lengkap juga Pak jadi ada beberapa subscriber Pak jadi kayak Bang coba bikin video malam disini ya kan gak semudah itu ya teman-teman kita harus juga ke basep dan kita harus juga lihat terutunya seperti apa dan gak segampang gitu ya nanti next mungkin ada kesempatan aku boleh Pak ya aku mau bikin video malam disini bikin explore disini lihat rumah dalam keadaan malam boleh namun Wani namun saya Wani berani lah kalau sama saya nanti kalau sama apa penting kita itu kemana-mana ada izin dulu seperti makhluk halus pun juga kan ada tetak kerama juga seperti kita sama tetak kerama sopan santun penting ya makanya mau kemanapun dimanapun kita mau datang kemanapun harus tahu sopan santun dan tetak kerama teman-teman ini udah gak ada pertanyaan lagi tentang rumah ini udah dijelaskan sama Pak Asep kalau rumah ini memang baru ditempatin sekitar 10 tahun nanti kita bakal lihat rumah yang pertamanya Pak Asep agak jauh gak dari sini Pak 300 meter berarti gak terlalu jauh banget Pak ya oke teman-teman nanti kita lanjut lagi di part selanjutnya untuk lihat sambil berjalan lagi ke rumah Pak Asep yang pertama dan ini saya baru pertama kali dimasuk atau lihat rumah Pak Asep dalam isinya gitu ya apalagi ditunjukin kamar Pak Asep bersama almahum istrinya ya Pak ya terima kasih banyak dan jangan salah tanggap ya maksud dalam video ini Pak Asep emang jangan kan Pak Asep kita pun berdampingan dengan halus ya Pak ya apalagi ini Pak Asep tinggal di sini tengah hutan jauh kemana mana yang dulunya ini adalah hutan angker teman-teman nah itu jadi hidup berdampingan dengan makhluk halus gitu ya sekarang gimana anak bapak udah ini ya udah sekarang udah udah terlepas dari makhluk yang hitam itu udah terlepas udah terlepas ya alhamdulillah tapi kalau sekali-kali dia main kesini Pak pulang gimana kenapa pulang agak merinding udah aja pulang saya suruh aja pulang tapi masih sering kesini Pak masih masih kesini kan sekali-kali kesini main-main gitu jadi seolah-olah ada yang menghampiri tapi gak kelihatan jadi beri tanah ke ini ke punak agak merinding Pak pulang iya pulang aja gitu sekarang udah nikah alhamdulillah kalau udah nikah udah punya anak 2 lagi udah punya anak 2 Pak iya syukur alhamdulillah mudah-mudahan Pak Asep selalu sehat selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT intinya diberi kesehatan ya Pak ya iya oke teman-teman nanti kita istirahat dulu nanti kita lanjut untuk lihat rumah pertamanya Pak Asep nanti ketemu lagi di berarti part 3 tinggi selalu pasal 2 5 6 6 7 6 9 9 10 11 11 12 14 15 16